Halo warga BXB Lovers, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Alif WN Oke guys, warga BXB, bagaimana kabar buat teman-teman semuanya, semoga teman-teman dalam keadaannya baik, baik, sehat, dan aduh ini dia hari minggu, hari yang selalu dinantikan oleh warga BXB Lovers Kenapa? Karena Betan Beto Putra Unsus selalu ya rutinitas gitu kan, membawakan lagu di MOP channel, tepatnya di segmen MOP Musik Gagas ya Dan pada video kali ini disini, kakak Betan Beto berdua dengan Marcelo, wow, dengan judulnya itu pergi untuk kembali Aduh, dari judulnya juga sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bikin ini ya, bikin bingung ya, kita pergi tapi untuk kembali gitu ya Apakah kembali dengan mantan, atau kembali dengan sang kakasih baru, atau gimana ya, gak tau ah Pokoknya ini bakal bikin penasaran juga, ini duet, kalau menurut gue sih dari cuplikan yang waktu di MOP itu di Instagram itu ini duet-duet yang sangat merdu sih ya Sangat merdu, sangat elegan, wow, dan disini di kakak Marcelo itu dia membawakan gitar ya, jadi bikin baper gimana gitu kan Apa ya, Marcelo itu kan lagunya itu ya, kalau gak saya kayak gini Nah pokoknya itulah, lagu elot yang gue tau ya Itu jam mana gue waktu gue SD itu ya Oke guys, langsung aja kita reaksi bersama-sama, pokoknya warga BXB yang baru berkunjung ke channel LiveWan Silahkan klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis Karena channel LiveWan selalu membuat konten-konten tentang kakak, better and better putra unsu Backlisten TikTok-nya, backlisten outfit-nya, reaction foto-fotonya, pokoknya apapun itu Oke guys, langsung aja kita reaksi bersama-sama, better and better putra unsu featuring Marcelo Dengan judulnya, pergi untuk kembali Let's go! Oke guys ya, langsung aja kita reaksi bersama-sama 3, 2, 1, go! Oke ini opening di awal lah ya Sampai kita Aduh Sampai lagi Aku pergi Mantap Aduh Hanya sekejap saja Ku akan kembali lagi Di opening udah bikin merinding guys ya Oh ini bener-bener duet yang merdu ini ya Duet merdu yang sangat-sangat supernya Oke siap-siap Udah gak sabar sekali ya Dari semalam loh gue nungguinnya nih Oke Walaupun langit Pada malam itu Permandikan cahaya bintang Bulan pun bersinar Betapa indahnya Namun menambah kebarian Oh Ku akan pergi Meninggalkan dirimu Menyusuri lingku hidupku Janganlah kau bimbang Janganlah kau bimbang Dan janganlah kau ragu Berikanlah senyuman padaku Selamat Selamat tinggal kasih sebagi Tanpa lagi Aku pergi Takkan lama Takkan lama Hanya sekejap Sejak ku Akan kembali lagi Asalkan Asalkan kau tetap Menanti Nanti Ku akan pergi Meninggalkan dirimu Meninggalkan dirimu Menyusuri lingku Hidupku Hidupku Janganlah kau bimbang Dan janganlah kau ragu Berikanlah senyuman padaku Selamat tinggal Selamat tinggal kasih sebagi Sampai kita Jumpa lagi Aku pergi Takkan lama Hanya sekejap saja Ku akan kembali lagi Asalkan kau tetap Menanti La 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 Aku pergi Takkan lama Hai Hanya sekejap Hanya sekejap Lada la 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 Ku akan kembali lagi Asalkan kau tetap Menanti Selamat tinggal kasih sampai kita Kembali lagi aku pergi Takkan lama Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi Asalkan kau tetap Menanti Oke mantap sekali Oke warga BSB kita bersama-sama guysnya Mereaction kakak Betan Peto featuring Mas Marcelo alias Mas Elo nih ya Dengan judul pergi untuk kembali Oke ini banyak banget yang ingin gue komentar ya Pertama ini pembawaan musiknya tuh Seperti kayak lagi kita dengar akustikan ya Kayak di cafe-cafe gitu ya Karena Koko Betan disini menyanyikan Hanya diiringi kita akustik saja oleh kakek lo Dan itu bener-bener keren banget Bener-bener mellow banget Mungkin kalau kita di cafe tuh menikmati Kayak sambil Aduh tenang gitu ya Sambil minum kopi gitu kan Sambil ngambil ngambil lucu Bersama orang yang disayang Atau sama-sama keluar gitu kan Kita kayak menyimak gitu Aduh mendengarkan enak gitu ya Karena itu emang aun-aunannya ya Aun-aunan musik yang slow sih Dan itu dibawakan dengan suasana-suasana yang apa ya Yang bener-bener lagi tenang Yang contohnya ya di cafe itu yang gue bilang tadi Sama disitu yang gue salut itu Yalah Koko Betan Peto tuh menyanyikan dia lagi duduk guys ya Nih gue kasih tau guys ya Ini menurut apa ya Menurut yang gue tau nih ya Yang gue tau ya Kalau orang nyanyi sambil duduk itu susah loh guys ya Jarang bisa orang nyanyi sambil duduk Kenapa? Karena dia harus Napasnya tuh gimana ya Kayak gak bisa leluasa gitu Dan disitu Koko Betan Peto Peto Onsu itu Dia nyanyi sambil duduk Dan pas lagi dia nada tingginya Dan itu bener-bener berhasil banget Wow Apalagi Koko Betan kan masih umus gitu Tapi udah bisa nyanyi dengan posisi duduk Pokoknya apa ya? Menurut gue sih Jarang banget Ada penyanyi yang nyanyi itu sambil duduk Habis itu dia membawakan nada tinggi Pokoknya Ya apa ya? Dia tuh ngebawain itu kayak bener-bener Nadanya tuh kayak netral gitu Gitu gak gak miss Dan disitu Koko Betan berhasil dia tuh Membawa nada merdunya oke Nada tingginya juga dapet Padahal dia posisinya duduk gitu loh Itu yang bikin gue kagum sama Apa ya? Sama Salu tak sama Koko Betan Peto ya Dan untuk Mas Elo-nya juga Dia juga bisa Apa ya? Dan dia juga bisa membawakan dengan ciri Mas Elo kan Suaranya kayak agak serak-serak berat gitu Tapi Apa ya? Serak-serak berat halus gimana gitu Ditambah Koko Betan yang suara Tingginya dengan lantang gitu kan Jadi bener-bener saling melengkapi gitu ya Yang bikin gue Terkesima sih ya Tetap genjerengan Mas Elo ya Karena Genjerengan Mas Elo itu Membuat Koko Betan Menyanyikan dengan maksimal Dengan penuh cinta gitu ya Aduh Pokoknya ini cocok banget Emang sih Apa ya? Kayak perform-perform di Untuk di kafe-kafe Itu karena emang Menurut gue sih model Model perform-nya Kayak perform di kafe gitu Karena waktu gue ngeliat pertama kali Wih Ini Kayak lah Gue kayak lagi di kafe mana gitu ya Yang pasti di kafe-nya Bukan kafe abal-abal Ini kafe profesional ya Karena Koko Betan Peto Putra Onsu gitu kan Yang nyanyi juga Dan yang tadi gue suka juga Apa ya? Fashion-nya deh Fashion Koko Betan Peto Aduh Bajinya kayak Blank-blank gitu ya Blank-blank Gimana gitu Sama tadi Di tengah-tengah sini Kayak ada kantong Atau kayak apa gitu ya Pokoknya lucu deh ya Bajinya tuh Jadi penasaran Berapa hargo fit-nya Ya jadi Menurut gue sih ini Apa ya? Perform-nya sangat-sangat Santai sekali Bener-bener sangat Pembawaannya Ini pembawaannya Mengambil tema Mungkin membawa Apa pengambilan temanya Membawa akustik ya Akustik Yang cocoknya Yang suasana ini Lagi di kafe-kafe Yang ingin menangan fikiran Kalian bisa dengar lagu ini Jadi tenang lagi Jadi bener-bener kayak Apa ya? Bener-bener bisa kuat lagi Pokoknya ini lagu untuk penang kalian deh Penang fikiran Lebih tepatnya kayak gitu sih Jadi untuk secara keseluruhan Gue bener-bener sangat menikmati sekali sih Konyok Makin-makin kesini Makin-makin Ih Keren banget nanya Oke Jadi warga BSB Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Gue sangat menikmati sekali Performer sekali ini Ini bener-bener lagu Untuk membuat kita Santai dan tenang Sekali lagi Ini bener-bener Enak sekali Kalikan wajib dengar Kayaknya gue bakal dengar Berkali-kali nih guys ya Ini bener-bener Aduh Jadi pengen Cepet-cepet dengerin lagi Yaudah guys Jadi segitu aja Untuk video kali ini Bagaimana Komentar menurut warga BSB Bisa tulis di kolom komentar Dan buat warga BSB juga Silahkan subscribe juga Yang baru berkunjung Karena subscribe itu gratis Oke guys Gue Alifan Stay with action Sampai jumpa guys Di next video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax